Intro Selamat malam saudara, si miskin teriak lapar, si kaya teriak prokes, makin sering kita dihadapkan pada dua suara hati ini. Di lingkungan sekitar, di media sosial, bahkan di media mainstream, demikian. Tak ada yang salah dengan cerita rakyat bawah, aktivitas dibatasi, pekerjaan tak ada, kami mau makan apa, kata mereka. Bansos, pemerintah memang menambah anggaran perlindungan sosial dari awal 153,8 triliun menjadi 187 triliun. Masalahnya kembali ke lapangan dan data, kadang hitungan di atas kertas bagi mereka hanyalah untuk makan saja. Padahal kelompok rentan miskin atau bahkan menengah, belum tentu butuh uang hanya untuk makan. Mereka dikejar bayar cicilan, bayar token listrik, gas habis, boro-boro menyiapkan uang untuk swap. Tetapi ketika si kaya juga melantangkan protokol kesehatan, please, prokes. Ini juga tak keliru, karena angka COVID harian di Indonesia memang membingungkan dan mengerikan. Ada respons dari pemerintah berupa penambahan anggaran sektor kesehatan dari 193 triliun menjadi 214,9 triliun. Ini memang karena sesuai prediksi, setelah lebaran, gelombang tinggi positif akan terjadi. Tetapi apakah pemerintah akan seperti ini terus? Bersikap reaktif, bukan kebijakan antisipatif. Sampai kapan? Saudara, ada hal yang krusial. Sekuat apa tenaga kesehatan kita menghadapi gelombang dasyat COVID? Jumlah dokter meninggal menyunduh 545 orang dan perawat meninggal sampai 445 orang. Indonesia menyebabkan gelar kematian harian tertinggi dengan angka sampai kemarin 74.920 orang. Dalam beberapa hari terakhir, angka positif di Indonesia menurun. Apakah ini kabar baik? Sabar, ternyata jumlah testing juga anjlok loh. Jangan terlena. 3T, Testing, Tracing, Treatment. Semoga ini tak sekedar tagline, melainkan janji yang ditepati. Rosaline Iren, Rumah Sewu, Wasek Jenpan mengatakan, bagaimana caranya harus ada rumah sakit khusus buat pejabat negara karena pejabat negara harus diistimewakan. Sebelumnya adalah Saleh Daulai, anggota Komisi 9 DPR. Saya tidak mau lagi mendengar ada anggota DPR yang tidak mendapat tempat di ICU. Ucapan yang langsung dikorupsi dengan permintaan maaf. Aduh, wakil rakyat juga jangan miskin toleransi. Hasilkan kalimat-kalimat yang produktif atau setidaknya berpikirlah dulu sebelum ngomong. Yuk, bantu pemerintah dan rakyat di jalan yang benar. Tekanan bejibun utang menggunung. Indonesia memang negeri jajahan kompeni 3,5 abad. Masa iya, rakyat kembali dijajah oleh wakil rakyat sendiri? Mumpung tepat hari ini, idul ada atau hari raya kurban. Saya mengutip tutur kata sahabat Nabi, yaitu Umar bin Hotok. Akulah seburuk-buruknya pemimpin, bila aku kenyang, sementara rakyatku kelaparan. Wahai wakil rakyat yang bermobil dinas mewah. Fasilitas berlimpah dari jerih payah orang bawah. Kita sudah krisis kesehatan, jangan sampai krisis empati. Di balik kata maaf, luhut mengurai benang kusut COVID-19. Bisnis Tok tak pernah setengah-setengah menjadi rujukan pembuat kebijakan, dunia usaha, dan penentu kesejahteraan individu. Saya, my sister, Tarigan. Selamat malam, Anda kembali menyaksikan Bisnis Tok. Selamat malam, saya ucapkan atas ketersediaan Menko Kemaritim dan Investasi Lut Bin Sar Panjaitan. Selamat malam, Pak Luhut. Selamat malam, Ilona. Sehat, Pak? Sehat, kalau tidak sehat, tidak hadir di sini. Puji Tuhan kalau begitu. Pak, ada pengumuman terbaru dari istana tadi bahwa PPKM diperpanjang sampai tanggal 25. Kenapa perpanjangannya sampai tanggal 25? Apakah ini menjadi salah satu tolak ukur bahwa nanti, ini sudah menggambarkan lah, istilahnya nanti kita bisa mengukur bahwa kasus COVID terkendali? Yang pertama, Ilona ya, kalau saya boleh usul, eloknya pembukaan itu jangan terus provokatif, negatif, gitu loh. Tidak elok. Ya, itu saya kira nuansa-nuansa pemberitaan kalian itu seperti negeri kita ini sudah kayak mau bagaimana, gitu. Tidak bisa gitu juga, dong. Ini titip dari saya. Oke. Kita terima, Pak. Siap. Perlu kita membuat inkooptimisme, bukan pesimisme. Yang dengarkan ini enggak semua intelektual, kan banyak juga yang lain. Jadi apa yang Anda sanjikan tadi menurut hemat saya, membuat kita jadi banyak orang pesimis. Padahal tidak begitu. Jadi saya ingin mulai begini. Tadi Presiden sudah nyatakan mengenai kita berpanjang, kenapa sampai tanggal 25? Karena kita mengusulkan memang, kita pelajari semua, kita dengerin. Ya, karena dengan cermat. Kalau kita lihat sekarang trend dari kami, memang semua mulai flattening, banyak ya. Dan kemudian mulai cenderung menurun. Tapi ini kan masih agak fluktuatif ke depannya, enggak bisa serta-merta begitu juga. Jadi kita hati-hati sekali melihat itu. Tapi nanti mungkin, kalau nanti semua jalan baik, kan kita sekarang kategorikan itu jadi level 1, level 2, level 3, level 4. Level 4 itu yang sama dengan PPKM darurat. Jadi kita tidak pakai istilah darurat lagi, pakai level saja. Nah sekarang di level 4 ini, per hari ini sebenarnya, sudah ada yang kita lihat masuk di level 3. Level 3 itu di bawah level 4. Jadi banyak kemudahan-kemudahan disapai. Tapi kita terus enggak mau langsung masuk level. Tunggulah dulu beberapa hari ke depan. Itu sebabnya... Oke baik, Pak Luhut masih merima telpon. Dan saudara tadi kami sudah membahas bagaimana keputusan dari pemerintah akhirnya juga memperpanjang PPKM darurat. Dan kita akan mengulang sekali lagi apa yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan perpanjangan PPKM darurat berikut ini. Alhamdulillah kita patut bersyukur setelah dilaksanakan PPKM darurat terlihat dari data penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan. Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 20 dengan kapasitas pengunjung 50%. Ya itu dia tadi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait dengan perpanjangan PPKM. Saya kembali ke Pak Luhut. Pak Luhut tadi terpotong, tadi ada yang menyatakan bahwa data-data menunjukkan sebenarnya sudah ada terjadi perbaikan. Ya, jadi data-data kami kan ini, kan 2 minggu ke 3 minggu, sejak ditutup itu mestinya dia akan kalau kita disiplin ya di ulu ini, dia akan mulai flattening dan itu sekarang yang terjadi. Tapi menurutnya itu kan pasti ada fluktuatif juga. Jadi fluktuatif juga pastilah. Nah, jadi kita sudah melihat itu semua dan datanya tadi seperti Presiden sampaikan, kita dengarin semua. Keluhan ini, keluhan sana, keluhan ini semua didengerin. Tapi kan dalam proses pengambilan keputusan ini harus ada juga karifan untuk kita semua. Ya, tidak mungkin. Tidak ada juga di dunia ini dibuka 2, ditutup 2 minggu langsung dibuka juga, tidak ada. Dan itu kalau kita lihat pengalaman di India, pengalaman di mana Malaysia, pengalaman di mana-mana lagi. Kalau dibuka langsung naik lagi, eksponensial. Kita tidak mau itu terjadi. Karena delta varian ini 7 kali lebih dahsyat penularannya daripada varian alfa itu. Oleh karena itu, Presiden mengingatkan kami, kita supaya hati-hati. Nah, kalau ini sekarang jalan terus baik, sekarang kan tanggal 20, jadi 21. Jadi nanti kalau semua ini, eh 20 maaf, 20 ini bisa berjalan baik. Artinya kita masih, ano, apa namanya itu, prokes. Prokesnya yang paling penting. Dan kedua, keterisian bed di rumah sakit. Ya, kalau yang lain kita semua manageable. Nah, tanggal 25 kita akan lihat evolusi dan akan kita laporkan ke Presiden. Tapi ramalan kami sementara, sementara ya, kalau semua jalan baik, itu akan banyak nanti di Jawa-Bali yang levelnya itu dari level 4 akan jadi level 3 dan mungkin ada yang level 2. Seperti di Bali sekarang ini aja, seperti di Jawa Tengah, sudah ada mungkin yang bisa level 2 ya. Tapi kita tidak mungkin langsung umumkan. Kenapa? Nanti takutnya terus euforia naik lagi. Jadi kita akan mengingatkan pelan-pelan buka. Apa yang menjadi perhatian pemerintah? Yaitu PKL itu kan, kemudian apa, pasar-pasar tradisional. Nah, kita tetap buka nanti, ya kita doakan semua bagus, tapi protokol kesehatan sudah harus jalan. Nah, sementara itu testing, tracing, dan treatment, karena kita sudah siapin nanti rumah-rumah untuk karantina, kita akan testing. Nah, kalau orang itu positif, misalnya satu kelompok, langsung kita bawa masuk di karantina. Nanti diurus, dan keluarganya kita urus. Keluarganya diurus, supaya apa? Jangan dia menularin keluarganya. Jadi kita mencoba memutus tali penyebaran ini. Nah, ini akan masif kita lakukan. Akan masif. Jadi, kalau ini berjalan, satu, tadi testing, tracing, tadi, treatment tadi, dengan obat yang, package yang dijatuhkan Presiden sebanyak 3 juta, Presiden sudah instruksikan itu. Yang kedua, vaksinasi. Vaksinasi ini akan masif dibuat. Nah, bulan ini misalnya kita punya target, ya mungkin dekat 30 juta. Ya, karena masih ada sedikit untuk angkanya. Kemarin saya bilang lebih 30 juta, ternyata kira-kira 30 juta. Tapi bulan Agustus, kita bisa lebih 50 juta. Jadi, di Agustus, September, Oktober, kita feel very comfortable lah untuk vaksinasi. Jadi, saya pikir dengan itu dibuat, maka tempat tidur, ketersediaan tempat tidur akan membaik. Nah, karena ketersediaan tempat tidur itu membaik, maka penguangan oksigen kurang. Kalau obat-obat nggak ada masalah. Obat-obat relatifnya semua oke. Jadi, yang saya titip sekali lagi ke kita, kita harus optimis. Bahwa pemerintah memanage ini dengan di tengah-tengah kesulitan ini semua, ya kita bisa masih bernavigasi. Apakah semua sempurna? Saya berkali, katakan tidak. Tapi harus optimis. Harus optimis. Itu sebabnya Presiden tadi melihat, kita melihat data-data yang membaik. Jadi, tidak tadi seperti Ilona sampaikan, seperti kita ini sudah mau perang dunia ketiga. Nggak begitu. Nggak begitu. Jadi, saya kritik juga. Maaf ya, kalau saya malah straight forward, nggak boleh begitu. Kita harus bangun optimisme. Optimisme yang benar ya. Bukan optimis yang dikarang-karang. Nggak, kami bicara data. Kami melihat dari data Google-nya, dari Facebook-nya, dan dari NASA NOA ini. Dari tiga ini kita lihat, dan kemudian kita lihat di lapangan. Dan Presiden juga melihat, mendapat laporan dari intelijen, dapat dari laporan dari polisi, dari BIN, dari Kodam, semua kita dengerin. Jadi, semua kita rasakan. Tapi kan ada batas, kalau di bahasa militer, ada batas gerak maju yang kita bisa lakukan. Tidak semua langsung bablas begitu saja. Nggak. Jadi, kita harus betul-betul terukur, membuat keputusan. Karena sekali pemerintah memutuskan, itu punya dampak, multiple effects yang banyak. Jadi, kita lihat tadi, mana yang paling menguntungkan? Kita sekarang langsung buka, atau kita tunggu seminggu? Oke. Akhirnya kami exercise semua, kami menyarankan, kita tunggu pas seminggu. Tapi sudah ada beberapa tempat-tempat, mungkin yang kita bisikin, oke, kalian bagus begini, tapi tolong ya, peran dulu dulu. Misalnya ada satu, kabupaten di Jawa Tengah, itu sudah level dua. Malah dia bisa segera lebih cepat lagi. Saya gubernurnya sudah tahu, bupatinya pun sudah tahu. Ya, seperti itu. Oke. Baik, optimisme itu yang harus kita jaga. Kami juga optimis sebenarnya, Pak Luhut. Cuman pertanyaan... Kalau optimis, nggak boleh dong kalian caranya, jika seperti itu. Siap, siap. Kita boleh kritik loh ya, jadi kalau jangan... Siap, siap, siap. Tadi kan, kami kan juga kasih catatan, gitu. Semua itu harus bersama-sama membangun optimisme. Siap, siap. Cuman kan, kalau kita lihat itu baca-baca tuh banyak yang curhat, Pak. Kalau saya lagi ke jalan, misalnya di rel kereta, itu banyak penjual yang udah sampai mau nangis, jualannya nggak laku. Jadi ikut emosi juga, gitu, Pak. Saya... Kalau bukan hanya Anda aja, emang Anda aja yang emosi. Saya ini yang menanggung jawab dalam... Saya itu emosi, saya. Kenapa emosi saya? Saya nggak bisa, belum bisa mengurangi banyak orang meninggal, karena keadaan ini, itu buat saya tanggung jawab moral dan berat buat saya. Jangan Anda pikir. Baik, moral. Baik, moral. Merawat moral bersama, baik. Pak Luhut, ngomong-ngomong tadi kan Anda mengatakan dari sejumlah optimisme, level-level yang sudah turun juga, ini yang menarik adalah soal testing. Tadi Pak Luhut juga menyinggung soal India, gitu ya. Nah, cuman masalahnya sekarang kan kita kapasitas testnya kita itu belum naik, gitu. Apa sih kesulitannya, Pak, kita bisa naikin? Kayak misalnya, kita udah naikin dari 50-an ribu di atas 100 ribu dalam hitungan hari. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan lebih lagi gitu, Pak? Ya, sekarang ini kan target kita mau sampai 400 ribu ya. Jadi kan sekarang bertahap, kalau hari libur memang turun dia. Tapi kalau hari-hari biasa rata-rata 250 ribu sekarang testing itu. Nah, sekarang ini kita mau libatkan juga nanti, saya adalah Presiden, nanti itu TNI Polri dan ASN kita supaya mereka juga punya perkegiatan. Jadi, orang-orang di daerah-daerah saudara-saudara kita di daerah pinggiran, itu kita akan testing. Jemput bola. Supaya jangan ada kluster-kluster keluarga lagi. Ya, kluster-kluster keluarga. Sekarang di mana sih yang nggak kena? Lah, supir kami, supir saya, supirnya anak di kantor saya semua itu kena. Kenapa? Ya, kluster keluarga lagi. Jadi kalau itu kena, sekarang kita kumpulin. Nah, di Jakarta sudah kita bangun, PUPR sudah bangun, itu kalau nggak kena. Nah, itu akan kita isi dengan orang-orang yang hasil testing tadi dan obatnya sudah siap dan keluarganya diurus. Ada sembakonya, ada dikasih uangnya. Karena Presiden minta ada 1,2 juta PKL itu, itu harus kita berikan, usahanya ada keliurus 1,5 juta ya. 1,2 juta ya, angkanya itu. Nah, ini saya kira akan membantu sekali. Nah, yang penting sekarang supaya targeted, langsung ke sasaran. Oke, baik. Setelah ini nanti kita lanjutkan lagi ya, Pak Luhut. Ini soal hal krusial yang jadi catatan Kompas TV menekan kapasitas tes di Puskesmas sebagai Puskes pertama. Jangan kemana-mana, Saudara. Kami masih akan segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.